halo halo my friend welcome back again to my channel seperti biasa di channel ini gua bakalan share informasi penghasil cryptocurrency saldo dana dan e-wallet lainnya kepada kalian coy Oke untuk video kali ini gua bakalan share SC lagi dan disini gua mau share dua SC ya coi ya yang dimana satu SC itu dia itu harus menggunakan apk ya jadi yang buat kalian yang punya apk kalian bisa pakai ya dan satu SC lagi itu dia itu SC website lama ataupun website legend lagu bilang memang ya karena lumayan lama coy Oke sebelum gua review semuanya seperti biasa gua mau ritualan dulu Oke untuk website pertama itu gua bakal review dulu untuk SC old ya website old dan disini kalian login dulu ya coi ya gua mau login dulu oke di sini gua sudah berada di tampilan dashboard ya dan gua udah ngumpulin balance sebanyak 0,19 dan disini ada banyak banget koin yang dapat di WD dan untuk minimum wedding itu 0,5 coy ya jadi gua kurang 0,3,1 atau 3,9 yaitu leto ya kita hitung sendiri di sini aja lah dan untuk SC itu diambil bagian manual voucher ya yang dimana capcanya itu solve media dan anti-bought ya lumayan jernih juga ini untuk capcanya oke coy ya dan ada juga shortlink ptc itu kalian kalian manualan ya langsung aja untuk website yang kedua ini kalian mungkin sebagian udah pada tahu ya website yang ini dan ini juga legit dan untuk reward itu wah lumayan lah oke disini kalian login dulu gua bakal login coi coi nah disini gua sudah berada di tampilan dashboard dan balance gua 0 kenapa sebenarnya tadi tuh gua sudah record ya tapi ada kendala error hah disini kita bisa lihat 18 menit yang lalu coy ya hahaha sial banget cocok ya oke dan instant coy kita lihat dulu untuk menu wedding itu disini unit to active the minimum of 1 satoshi jadi sekali klaim udah bisa withdraw nanti aja gua bakalan kasih tunjuk dan untuk SC itu gua ambil di bagian menu voucher nah disini ada timer kenapa karena gua tadi ada udah jalanin dan gua harus nunggu 60 menit supaya bisa membuktikan lagi kepada kalian dan untuk menu view edge nya itu kalian harus melakukan manual ya gua kasih contoh sekali dulu coy nah kalian go oke kalian kembali dan disini kalian bisa lihat ada timer yang sedang berjalan nah dia itu ada keterangan grid itu artinya udah berhasil ya langsung aja gua bakalan coba jalanin ataupun review untuk script yang pertama ini ya kalian download semuanya di deskripsi di deskripsi di bawah coy kenapa gua share dua script karena gua tahu ada sebagian yang belum tahu ada juga yang nggak punya apk gitu coy jadi gua bakalan share yang khususus yang nggak punya apk dan yang punya apk ya paham lah ya kan nah disini kalian salin dulu nah disini kalian salin dulu ke browser baru oke kita paste dan disini kita isi dulu capca nya oke coy ya dan verifikasi disini kita klik here to continue dan kita tunggu timernya coy kurang lebih 5 detik tadi ya dan get link nah disini udah muncul passwordnya langsung aja kita salin dan kita paste di thermux terus oke password is correct kita ambil cookie disini gua pakai http kanari aja ya oke karena gua juga bakalan ngambil namanya url soft media jadi gua nggak mau bolak balik ke kiwi browser coy oke kita aktifkan kanari dan refresh websitenya kita cek apakah ke capture atau kagak ya oke udah ke capture dan untuk soft media nya itu kita ambil di bagian manualnya tadi oke kita refresh bagian soft media nya ya yang ini kita refresh sekali oke udah ke refresh langsung aja kita matikan kanari kita dan kita filter dulu coy oke kita cari nama domain nya dan api secure nya oke kita ambil cookie nya dulu dan kita tempel di thermux kita enter dan user agent kita ambil di request dan ini kita salin kita paste lagi di thermux enter dan url soft media ambil di bagian papi c yang ini yang ini kita salin dan kita paste di thermux dan enter kita cek oke akun gua udah kebaca langsung aja gua jalanin nomor 1 sembari menunggu nomor 1 ini ya kita bakalan coba jalanin sc yang kedua oke coy ya disini kalian ekstrak dulu setelah udah kalian ekstrak dia akan ada folder baru yang dimana itu foldernya cuma satu doang buat .php disini udah banyak karena udah ada data-data gua langsung aja kita salin dulu kita cd dan paste aduh gua lupa hapus yang di belakangnya ya dan php spasibot.php oke disini kita tunggu sambil ngudut sambil ngopi nah nomor 1 tadi udah berhasil ya untuk script yang pertama itu lumayan cepat juga ya oke kita bisa lihat balance gua yang 19263 menjadi 193232 dan untuk case yang kedua ini dia masih 8 subscribe dulu kan oke jangan lupa tekan tombol subscribe ya kalau misalnya kalian suka dengan konten gua coy ya gua gak maksud coy itu sesuai pilihan kalian doang oke nah disini kalau misalnya satoshi ataupun balance kalian gak muncul kalian update cookie aja kalian pilih nomor 2 langsung kita ambil lagi cookie baru ke websitenya ya oke oke kita lihat dulu faucet gua apakah masih ada timer oke disini biar ada pembuktian juga oke kita developer tool kita refresh oke langsung aja kembali ke developer tool kita ambil cookie nya di bagian menu faucet disini kita salin ataupun copy langsung kita paste tempel ya nah disini udah berhasil udah muncul untuk balance gua langsung pilih nomor 1 apakah bypassnya cepat atau enggak kalau misalnya 3 kali processing gua bakalan skip tapi semudah-mudahan di processing kedua dia berhasil ya oke ini udah ketiga kali ya mungkin gua bakalan skip dulu coy oke coy oke coy disini udah berhasil ya good job 34 satoshi oke kita bisa lihat nah dan gua harus nunggu 1 jam coy what the heck hahaha oke gua bakalan coba wd apakah memang betul itu satu satoshi aja udah bisa wd langsung gua matikan dulu untuk sc nya ya untuk jaga-jaga tidak kedeteksi oke ini untuk wd nya itu di dashboard ya langsung withdraw oke kalian masukin password kalian dan submit nah has been sent coy nice cek apakah masuk jadi kalian bisa tiap hari wd nah udah masuk coy ini yang tadi ini yang tadi ah ini yang barusan oke mungkin itulah sekian info kali ini akhir kata gua mengucapin terima kasih banyak dan dimanapun kalian berada apapun pekerjaan kalian sebuah bahwa kalian sehat-sehat selalu dan diberkati Tuhan yang Maha Esa bye-bye